Halo guys, selamat ketemu lagi dan gue Arut tentunya di channel Rekos video kali ini gue gak bahas tutorial ataupun tentang kamera ya guys jadi gue tuh sekarang pengen unboxing sesuatu barang yang ya terkenal sangat-sangat selalu goib sih yaitu gue akan unboxing sebuah smartphone dari Xiaomi Redmi Note 7 yang sekarang masih pun kenapa selalu goib karena setiap ngeluarin HP terbaru di Xiaomi Redmi itu biasanya selalu goib rilis rilis rilisnya tapi selalu stoknya itu dipersulit dan gue sekarang dapet stoknya itu di Lazada ya guys jadi sebelum unboxing gue cerita dulu pengalaman gue selama mau pengen mendapatkan HP ini yaitu harus begadang karena ikutin flash sale-nya itu karena harganya lebih murah daripada yang beli-beli di toko-toko yang lainnya karena itu mungkin sebagian beli di flash sale lalu dijual lebih mahal daripada harga resminya yaitu Redmi Note 7 yang terkenal selalu barang goib dan itulah cerita pengalaman gue selama pengen mendapatkan HP smartphone yaitu Redmi Note 7 dan kenapa gue ini pertama kali ya guys gue ngikutin flash sale jadi pas langsung dapet dan butuh cara dan trik supaya kita mendapatkan ini karena banyak berlomba-lomba orang pengen mendapatkan HP yang selalu goib ini yaitu Redmi Note 7 dan gue ini berhasil salah satunya hmmm itu alhamdulillah sih masih pun harganya agak lebih mahal dikit karena di itunya ada bonusnya katanya hmmm gapapa tapi itu cukup recommended banget dan harganya ini gue dapet sekitar Rp2.700.000an oke tapi itu cukup recommended lah buat yang susah-susah di tumputan ingin mendapatkan HP ini yaitu Redmi Note 7 dan kenapa gue nyampe dapet ini apa perlu ntar sesudah video ini bikin tutorialnya atau caranya kita bisa mendapatkan di flash sale ya biasanya itu yang sering direbutan direbutin yaitu salah satunya smartphone dari Xiaomi Redmi Note 7 oke apa kalau pengen kalian tahu caranya silahkan klik di kolom komentar dan tulis komentar pengen bikin tutorialnya cara mendapatkan flash sale oke sebelum itu kita langsung subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang oke langsung kita bongkar aja tadi ini sebenarnya udah dilihat sih udah dicek cuma karena kita menariknya itu di unboxingnya pengen unboxing bareng-bareng sama kalian guys jadi gue coba dirapihin lagi wow ini guys barangnya dari Lazada oke kita taruh dan disini ada apa ini wah taruh dulu Lazada kardusnya kita ke pinggiri dulu dan kita sebelum buka handphonenya kita cek dulu ini ke bonusnya mungkin ini bonusnya jarang sama yang lainnya guys dan ini bonusnya yaitu sebuah triple charger hmm dari Qualcomm Quick Charge 3,0 maksudnya 3.0 hmm mantep ini guys dan ini bonusnya hmm oke apa kita perlu buka pinggirkan dulu karena kita fokus unboxing barang gaib yaitu Xiaomi Redmi Note 7 kita buka wow rapih ini guys masih tersegel hmm mantep dan disini gue ke bagian yang emang sengaja gue ngincernya yang 6 RAMnya yang 6GB guys eh maksudnya RAMnya 4GB internalnya 64GB jadi gue ke bagian warna black hmm gapapa sih yang penting ke bagian karena bukan cuman satu atau dua orang yang rebutan guys jadi kita butuh begadang lalu kita butuh-butuh trik-trik yang lainnya supaya kita bisa dapet flash sale ini dan gue dapetnya yang warna hitam atau black dan ini HPnya yang disebut HP goib emang goib release tapi barangnya langka dan itulah yang disebut barang goib HP Redmi Note 7 dan ini yang terbaru guys oke sebelum kita buka boxnya disini ada tulisan thumb bawah ini resmi ya guys jadi bukan distributor nanti akan kita bandingin apa sih perbedaannya garansi resmi sama garansi distributor nanti kita coba bahas di video yang lainnya disini ada logo Mi disini ada tulisan Redmi Note 7 di pinggir Redmi Note 7 Redmi Note 7 hmm lalu di belakangnya disini ada tulisan Redmi Note 7 dan ada tulisan kamera dual camera ya guys jadi yang satunya 48MP plus 5MP dual camera lalu disini LCD-nya 6,3 full HD plus lalu full screen display disini udah tenaganya yaitu Qualcomm Snapdragon 660 wow mantap di harga sih gitu kita udah dapet chipsetnya seperti itu dan baterainya yaitu 4000 mAh hmm good lah disini gue dapet yang space black RAM 4GB dan internal 64GB dan ini resmi oke oke gak usah lama-lama kita buka karena ini agak mengganggu silau dari lampu lighting ya langsung kita buka aja boxnya ini plastiknya oke pelan-pelan HP baru dan HP goib juga karena ya susah kenapa disebut HP goib karena susah dapetnya guys seperti ini oke kita buka plastiknya lalu kita buka masih seret kalau masih baru guys masih seret wow wow oke ini batoknya maksudnya ini tutupnya oke untuk kalian yang beli distributor sih bagus juga cuman harganya lebih mahal kalau yang sekarang cuman yang pasti-pastinya seksih yang beli HP Redmi Note 7 ini sebelum ini launching sebelum ini resmi karena harganya jauh lebih mahal guys mendingan kalian beli yang resmi aja coba ikutin vessel-nya masih pun agak-agak sulit sih dan butuh trik-trik khusus dimana kita harus bergadang oke langsung kita ini apa aja buka hmm ini dapet buku nah seperti biasa guys buku panduan mungkin buku panduan dan ini tuh servisnya garansinya oke kita kesampingkan dan ini yang sebut kitab-kitab ya wow dan ini dapet softcase warna hitam hmm oke dan memang udah sewajarnya sih semua HP sekarang udah rata-rata kalau yang baru guys udah dapet sama ininya jadi kita gak perlu beli lagi masih pun ya ala kadarnya tapi lumayan bagus sih kalau pengen yang lebih bagus lagi ya kita beli yang lebih mahal harus mudah lagi dan ini gak ada lagi oke kita kesampingkan dan ini handphonenya tuh oke kita kesampingkan lagi lalu ada apa lagi di belakang dikangnya di bawahnya gak ada ini kabel data yang udah support bukan micro SD lagi guys tapi udah tipe tipe C yaitu tips C nah seperti ini wuh mantap di harga sekitar kita udah dapet kabel data yaitu udah bukan micro USB lagi tapi micro tapi udah tipe C lalu ini batok chargernya batok chargernya untuk amperenya berapa ini 5V 2A mantap kita taruh kesampingkan ada apa lagi SIM injektornya dimana wow sorry guys ini gak ada lagi SIM injektornya disini karena udah lama masih gak unboxing smartphone jadi gini guys ini untuk SIM injektornya wow kecil banget ya kecil unyu-unyu tapi manfaat banget oke ini HPnya seperti ini terampilan dari Xiaomi Redmi Note 7 dan ini warna blacknya wow cukup terang untuk gambar depannya sebelum di protect ya guys ininya disini biasa Redmi Note 7 disini ada tulisan 48MP plus 5MP dual camera belakang yaitu dengan Super Pixel ya guys jadi disininya untuk touchscreennya atau displaynya 6,6.3 Full HD Plus Full Screen Display Qualcomm Snapdragon 660 lalu ditenagai dengan baterai 4000 mAh disini ada tulisan Redmi by Xiaomi wow untuk di belakangnya disini ada tulisan kita klotek dulu lah kita klotek wow oke kita klotek lagi dan disini mungkin gak perlu ya guys tapi udah keliatan terang banget sih disini karena udah kaca lalu udah dilapisin dengan Gorilla Glass 5 wow jadi udah gak khawatir leceh deh guys disini ada kameranya 2 dengan kamera 48MP plus 5MP disini ada flashnya disini ada tulisan 48 MP lalu AI dual camera seperti ini ditulis keliatan gak oke cukup menarik dan ini yaitu HP Goib disini ada tombol power disini ada tombol volume dan samping sini SIM injector lalu di bawah ini ada speaker audio ya guys lalu disini ada celokan tipe FC untuk jar-jar dan di atasnya ada celokan audio lalu masih pake infrared blaster guys bisa bisa pake remote dan di belakangnya disini ada tempat fingerprint oke sebelum dinyalahin kita lihat disininya hmm SIM tray akhirnya oh sini masih rapet guys biasa kalau baru masih rapet hmm colokannya disini hybrid guys jadi kita harus korbankan salah satu kartu apa yang pengen kita pake guys lalu kalau pengen dikasih memory card dan ini slotnya masih hybrid tapi gapapa 64 giga untuk internalnya mungkin cukup guys jadi kalau untuk pengguna standar kecuali yang hobi-hobinya pendata banget langsung kita nyalain guys hmm logo redmi jadi gue tuh sedikit cerita guys pengen dapet hp ini sampe bergadang guys jadi emang gak mudah yang nama juga barang gue agak-agak ngeselin gitu pengen dapet hp ini cuman ya karena pengen karena di samping ini masih langka ya gitu kita rela bergadang sambil nunggu dan disitu juga rebutan baru satu menit udah shout out udah kebagian kadang gitu kalau kita gak tau caranya silahkan komentar di kolom komentar kalau pengen kalian tau caranya empat kalau request banyak gue akan kasih tau caranya pengen dapetkan flash sale di Lazada yaitu tentunya di hp redmi note 7 dan disini ada tulisannya MIUI 10 karena disini udah MIUI 10 guys oke kita setting setting dulu oke guys ini udah udah di setting guys jadi tampilannya seperti ini disini ada ini guys earpiece lalu kamera kamera depannya 13MP pixel lalu settingnya seperti ini guys oke dan disini fingerprintnya seperti ini coba kita tes wow cepet banget guys wow hmm cukup sekali sentuh langsung kebuka oke ini aja lalu kita coba tes kameranya kita coba tes kamera izinkan oke kita langsung oke aja ini kamera standarnya yang yang 12MP kali ya nanti kita coba yang Pro nya hmm coba lagi karena ini malem ya guys lalu untuk mode mode 48MP nya dimana ini wow ada di mode Pro guys ada di mode Pro disini harus tekan ini ada tulisan 48MP seperti ini baru kita langsung pindah ke 48MP kita coba perbandingannya seperti apa tadi hmm oke cuma butuh waktu berapa detik gitu disini langsung motor dan kita coba hasil selfie selfie nya hasil selfie nya seperti apa kita coba kita ketuk lagi lalu kita coba alam hari foto video video singkat hmm kita coba hasil selfie nya di sini di sini AI beauty nya aktif coba kita matikan matikan dulu karena terlalu lembut wajahnya kalau kayak gini mungkin bagus ya lagi lagi oke cukup dan ini hasil foto dan foto foto sebelum kita review guys nanti kita yang lainnya kita bahas setelah di video review dan untuk kali ini kita cuma tes aja dan apa perlu kita bahas guys casan ini yaitu quick charge 3.0 tidak 3.0 guys ini udah pas banget sama hp ini karena udah pakai tipe FC dan lalu dengan fast charging nanti kita bahas kalau kalian mau apa aja sih fungsinya casan ini dan apa hebatnya oke itulah video kali ini guys kita unboxing sebuah smartphone yaitu Redmi Note 7 yang terkenal hp goib wow coba ini kita pasang lagi casnya wow teman mantul wow ini guys cepet banget itulah video kali ini semoga kalian suka dan semoga info ada info yang bermaluk untuk kalian tentang unboxing ini tentang kita mendapatkan flash sale dan seperti apa kita bisa mendapatkannya silahkan kalian tulis di kolom komentar guys apabila kalian suka dengan videonya silahkan like dan apabila kalian tidak suka silahkan di dislike aja dan kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang review ataupun video yang lainnya oke test for watching oke guys karena sebelumnya gue udah janji guys untuk beli Xiaomi Redmi Note 7 kalau kalian kepo dengan video gue yang udah bikin videonya tentang ngobrolin Xiaomi Redmi 7 sebelum launching sebelum resmi di Indonesia silahkan cek di pojok atas guys kalau kalian masih kepo sih tapi kalau gak perlu jadi gak usah di klik aja dan itulah jadi gue sekarang udah nempat depatin kalau udah resmi gue akan beli masih pun dengan ya dengan kita begadang rebutan di flash sale oke sampai jumpa kemudian 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 kemudian